Halo teman-teman semua, welcome back to my video dan pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menulis review pada TripAdvisor yang kita ketahui bahwa TripAdvisor itu adalah platform review atau ulasan khususnya terutama di industri pariwisata yang sudah mendunia Kedengarannya sangat simpel ya, menulis review tetapi kebanyakan orang mereka sangat-sangat bingung atau mereka tidak tahu bagaimana cara menulis review yang benar atau kadang-kadang mereka menulis review tetapi reviewnya tidak bisa masuk ke platform tersebut jadi itu yang kita bahas bagaimana cara membuat review kita itu benar-benar sampai terpublish pada platform TripAdvisor itu sendiri dan ini akan sangat berguna kenapa ketika kita mau berlibur kemana ataukah kita bekerja pada industri pariwisata tersebut seringkali kita akan diminta untuk kalau kita berkunjung kita akan diminta untuk memberikan review oleh mereka atau kalau kita bekerja maka kita harus bisa memberikan atau mengarahkan wisatawan itu apabila mereka itu tidak bisa mengisi review bagaimana cara mengisi review ataupun bagaimana apabila teman kita itu nanya bagaimana cara menulis review pada TripAdvisor oke guys langsung aja pada tutorialnya dan disini kita akan mencontohkan bagaimana menulis review dengan menggunakan handphone ya atau smartphone kita langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah buka TripAdvisor nah kalau tidak punya aplikasinya atau tidak mengunduh aplikasinya jadi kita langsung bisa buka melalui browser contohnya disini saya menggunakan Chrome ya disini kita buka TripAdvisor nah setelah terbuka TripAdvisor kita akan mencari hotel ya cari hotelnya dimana kita mau mereview dimana kita itu sudah pernah stay di sana jadi tidak boleh mereview apabila kita tidak menginap di sebuah hotel ataupun makan di sebuah restoran ya tergantung kalau misalnya kita mereview hotel harus menginap di hotelnya saya akan mencontohkan satu hotel dimana saya sempat menginap di sana ya namanya adalah Royal Tulip Spring Hill jadi saya ketik dulu Royal Tulip Spring Hill oke masih proses mencari hotelnya nah Royal Tulip Spring Hill Resort Jimbaran disini adalah tempat yang dimana saya mau menulis review setelah menginap disini kita klik hotelnya kita tunggu nah setelah terbuka kita masuk ke ulasan ya jadi kita bisa klik ulasan 302 ulasan ini ya nah sudah diarahkan ke ulasan disini adalah ulasan-ulasan daripada wisatawan yang pernah menginap disana nah bagaimana cara menulis reviewnya kita akan masuk ke tulis review anda klik di tulis review nah akan diarahkan kalau misalnya karena saya sudah punya TripAdvisor maka akan ada pilihan TripAdvisor ataupun dengan menggunakan Chrome saya pilih Chrome misalnya ya anggapannya banyak diantara kita tidak mempunyai TripAdvisor nah tampilannya akan seperti ini ketika kita mau menulis review nah bagaimana cara mendapatkan ini itu sebenarnya bukan hanya dengan yang tadi biasanya ketika kita menginap di hotel setelah menginap maka kita akan dikasih link ataukah ada barcode yang kita bisa scan dimana nanti link atau barcode tersebut akan langsung masuk ke tampilan ini jadi tampilan untuk tulis review nah langkah selanjutnya adalah kita menulis review yang kita mau tulis disini contohnya adalah yang pertama kita lihat dari sisi nilainya dulu bubble-nya ini berapa kita mau kasih bubble anggaplah saya mau kasih bubble 5 karena pelayanannya benar-benar memuaskan kemudian bulan kunjungan ini kebetulan agak lama jadi di 2020 ya saya buat disini November 2020 kemudian jenis kunjungan jenis kunjungannya itu apakah bisnis, pasangan, keluarga disini keluarga silahkan anda pilih itu ya kemudian judul nah judul ini harus diisi ya misalnya saya buat judulnya adalah beautiful five stars resort for family escape oke ini adalah judul saya kemudian yang langkah selanjutnya kita menulis ulasan nah dalam menulis ulasan ini jadi perlu diperhatikan bahwa total karakter dalam ulasan ini minimum adalah 200 karakter jadi kenapa kadangkala tamu udah buat review atau kita udah buat review tetapi tidak bisa masuk ke review dari trip advisor itu sendiri nah salah satu penyebabnya itu adalah kurangnya karakter disini saya contohkan disini nulis ya royal tulip incimbaran jadi so you can see disini ya anda bisa lihat diatasnya itu ada 94 per 200 minimum artinya adalah kita baru menggunakan 94 karakter dari 200 karakter yang diharuskan minimum ya oke saya lanjut lagi contohnya i stayed my kids ya kalau sudah selesai kalau sudah memenuhi minimum karakter maka akan tercentang seperti ini minimum itu artinya bahwa karakter yang kita atau ulasan yang kita buat itu sudah memenuhi satu syarat yaitu jumlah karakter kalau misalnya anda mau buat lagi silahkan contohnya anda mau share lagi karena ini akan membantu perusahaan itu untuk grow up juga misalnya saya tambah lagi tentang roomnya rooms are big and spacious ya that's it ya jadi review sudah saya buat ya diatasnya juga dari sisi bubble nya sudah saya isi bulan kunjungan jenis kunjungan judul semuanya sudah lengkap nah apa yang harus dilakukan sekarang untuk next step nya itu adalah submit ya atau kirim ya tetapi sebelum kirim itu ada pilihan untuk menambahkan gambar ya silahkan anda bisa tambahkan gambar dan penambahan gambar ini akan sangat membantu juga untuk perusahaan itu hotel itu restoran itu atau apapun itu yang anda anda review on trip advisor ya jadi anda bisa isi disini nah ini misalnya saya tambahkan satu foto nah satu foto sudah di upload ditambahkan anda bisa tambah lagi foto yang lain contohnya ini mungkin ya kemudian anda bisa tambahkan lagi foto yang lain oke cukup misalnya ada tiga foto yang saya tambahkan pada review saya nah langkah selanjutnya adalah kirim ya silahkan dikirim review anda nah kadangkala kenapa review itu tidak bisa masuk orang sudah mengirim dikiranya sudah langsung jadi ya padahal belum ya jadi ketika anda klik kirim karena anda belum login dulu di trip advisor maka anda harus masuk atau login dengan menggunakan beberapa cara yang ada disini contohnya adalah lanjutkan dengan google kemudian lanjutkan dengan facebook ataukah dengan email saya akan coba masuk melalui email karena kebetulan saya sudah punya akun trip advisor ini email saya saya masukin passwordnya sudah kemudian saya masuk oke nah akan keluar seperti ini dengan ini saya menyatakan bahwa ulasan ini dibuat berdasarkan pengalaman saya dan adalah benar-benar opini pribadi saya tentang hotel tersebut dan saya tidak memiliki hubungan pribadi atau bisnis dengan properti tersebut ini anda harus setuju setuju oke keluar seperti ini nah kalau sudah keluar seperti ini itu artinya ulasan kita sudah berhasil di upload apabila belum itu artinya itu artinya ulasan kita belum berhasil di upload ya jadi nanti masuknya silakan bisa pakai google bisa pakai email atau bisa pakai facebook ya oke nah kemudian cara melihat ulasan kita apakah sudah masuk atau belum ya ini akunnya sudah langsung otomatis login dia ketika kita login ya nah kita bisa kita bisa buka di profile kita maka akan terlihat disini kontribusi ya ulasan bis telah menulis ulasan bis itu kebetulan adalah username saya apakah sudah masuk beautiful 5 star resort for family escape nah ini sudah ada ya jadi ini adalah di royal tulip spring hill jimbaran oke guys begitu tadi cara menulis review dan nanti apabila ada pertanyaan bisa kontak saya melalui chat ya atau komen well guys semoga informasi ini bermanfaat dan siapa tahu ada rekan teman keluarga atau siapapun yang menanyakan bagaimana cara menulis review dan anda bisa menjelaskan atau memberikan guidance bagaimana cara menulis review dengan benar well guys demikian tadi bagaimana cara menulis review yang benar pada TripAdvisor langkah step by step dan dari step 1 sampai hampir semoga itu bisa bermanfaat dan untuk mengecek apakah anda benar-benar sudah mengetahui atau memahami apa yang saya jelaskan silahkan kerjakan berupa quiz atau pertanyaan-pertanyaan yang ada pada deskripsi berikut dalam bentuk link silahkan selamat mengerjakan thank you bye bye bye